Intro Tak cuma minta maaf lewat video, Valdi Givari bakal sambangi Ortu Pratama Arhan di Plora. Polemik yang terjadi antara Valdi Givari dan Pratama Arhan telah meredah. Valdi Givari menyampaikan permintaan maafnya kepada suami Aziza Salsa melalui video yang diunggah ke media sosial. Tak berhenti sampai di situ, teman Marcella Aprilia tersebut juga berencana menyambangi orang tua Pratama Arhan di Plora, Jawa Tengah. Valdi Givari, pemuda yang viral karena ucapannya dinilai menghindar pesepak bola Pratama Arhan, akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Diketahui Valdi Givari merupakan teman Marcella Aprilia, mantan kekasih Pratama Arhan. Sebelumnya ucapan Valdi Givari viral dan jadi perbincangan saat siaran langsung bersama Marcella. Setelah viral, Valdi Givari meminta maaf kepada Pratama Arhan dan juga Aziza Salsa. Permintaan maaf itu disampaikan Valdi melalui akun TikTok pribadinya. Valdi berharap kejadian yang membuatnya ramai jadi perbincangan ini bisa menjadi pelajaran ke depan. Valdi pun berharap Pratama Arhan dan Aziza Salsa berkenan memaafkan dirinya. Video permintaan maaf Valdi Givari ini juga diunggah Marcella di Instagram story-nya sebagai bentuk permintaan maaf. Valdi Givari juga berencana bertemu dengan ayah dan ibu Pratama Arhan di Blorak untuk meminta maaf secara langsung. Sebelumnya, mantan kekasih Pratama Arhan, Marcella Aprilia, sudah menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf. Ia mengatakan bahwa Valdi merupakan sosok yang gemar bercanda. Perkataan rekannya itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung atau melukai perasaan Pratama Arhan. Kendati demikian, Marcella Aprilia menyadari tindakannya tidak dapat dibenarkan. Klarifikasi Marcella Aprilia diunggah dalam melalui Instagram story pada serasa 3 Oktober 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.